Oke lanjut ini kita akan menguji inverter nih pesanan Viat Opet masih ada beberapa ini ya set kit inverter 2000 watt plus charger dari Jawa Timur ini ini unitnya Mas kita akan coba jelaskan sistem kerjanya disini terdapat terminal blok ini terminal blok terminal blok ini terminal blok untuk baterai ini terminal blok untuk input ini terminal blok untuk beban ini input dari PLN ini baterai terkonek ke baterai bat sistem 24 volt kita akan mencoba on kan baterai Oke udah on 25 volt Oke ini untuk charger ini setting chargernya seperti ini nah ini 23 jadi 23,5 dia akan on charger nanti di tegangan 27,5 dia akan off chargernya nanti bisa dinaik turunkan kalau mau setting tinggal tahan Hai nah lepas satu geser aja naik turun begitu ini suitenya untuk on off udah on tuh on kita kasih 4 meter ini belum nyala ini mcb-nya kita on kan mcb-ac mcb-nya kita on kan kita beban 800 watt masih stabil oke ya 1700 watt dia masih oke ini unitnya tegangan baterai 23,7 1700 watt seperti ini sekarang kita akan tunjukkan sistem charger ini input PLN kita on kan masukkan kita kasih tangan amper biar tertau charger nya berapa amper sih oke ini kita lihat ini charger nya 20 eh 9 amper ya makin full dia makin turun tegangan terah 25,8 nah ini kita turunkan biar gak terlalu lama kita nunggu off nya 26 kita udah off dia tadi udah nyentuh 26 coba kita on kan kita setting di 27 ya naikkan batas atasnya tertera 26,8 nah batas bawahnya tertera 23,5 jadi saat nanti tegangan baterai menyentuh 23,5 dia akan off charger nah misalnya ini kita load beban nanti biar dia menyentuh angka 25 ini udah dilengkapkan insofter ya jadi saat charger on tetap soft tegangan baterai 25,6 saat kena beban nah turun terus 24 23 ini beban di 1700 28 arus baterainya 52 amper kalau kita tunggu sampai 23 terlalu lama kita naikkan aja 24 24 harusnya charger on ini sekarang tegangan baterai 25 nah dia ada on itu lednya udah nyala itu air laptop start ini baterainya 12 amper ini tegangan baterai 25,5 nanti saat menyentuh angka 26,8 dia akan off ini low frekuensi buat trafo toroid ini chargernya juga trafo toroid ini full tembaga ini juga untuk inverternya trafo toroid ini untuk kipas ada dua nah saat standby seperti ini dia muternya soft nanti saat ini sensor ini panas dia muternya kenceng nah ini dilengkapkan dioda ya ini diodanya gede 50 amper atau 60 ini jadi ini MOSFETnya 16 MOSFET nanti bisa ditambahkan sampai 20 MOSFET karena ini ada sisa ruang untuk tambahan MOSFET seperti ini ini juga kapasitor untuk penyatabil tegangan nah ini setting untuk output beban ini baterai voltase batas 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 bawah yang ini tribut untuk overcar nya atau watt maksimalnya seperti itu ini induktor ini sudah saya tuliskan ini PLN input ini beban ini baterai ini switch on off 26,2 nanti off nya di 26,8 seperti ini itu ini charger makin turun karena baterai sudah menyentuh angka full ini masih di 11 ampere perlahan dia akan turun masih 11,5,2 turun 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 jadi keuntungannya charger pakai trafo teroid gini dia soft nyergernya berlahan soft saat saat baterai low banget dia nyergernya dari bawah tegangan makin naik makin naik beda sama smps kalau smps itu continue jadi dia ngechargernya langsung puncak jadi arusnya langsung tinggi banget gak soft misalnya ini kita pakai smps dengan supply 27 volt jadi ngejas nya di baterai langsung ketembak 27 volt arusnya makin tinggi terus kalau pakai trafo ini dia akan soft nyergernya perlahan naik ini naik tadi 25,5 perlahan naik 26 langsung ini sudah nyentuh angka 26,3 seperti itu untuk perbedaan yang terlihat di sistem charger trafo teruit oke ya mas seperti ini mungkin sudah jelas karena ini hanya kit set complete charger sepertinya tidak perlu terlalu jauh kita menjelaskan prinsip kerjanya ini ada MCB juga pengaman saja ini MCB yang gede MCB baterai yang ini MCB beban output AC yang ini setting lvd untuk charger batas atas batas bawah ini cuma soft tar jadi saat dia charger itu dia soft narik narik arus dari pln itu soft berlahan nah kalau tidak pakai soft tar dia nanti akan on langsung berat langsung gede biasanya MCB metran bakal anjlok oke seperti itu sistem kerjanya nanti untuk setting baterai bisa disesuaikan sama baterai yang dipakai bisa naik turunkan sesuai selera dan ini ada kabel ini kabel biru ini memang kita tidak gunakan karena bisa dilihat nanti di label ini terdapat ini ada speknya ini 26 sama 28 volt nah ini ini abu 0 yang putih 26 yang biru 28 jadi nanti kalau tegangan di lokasi jelek di bawah 200 volt nanti tinggal ngubah ini mas kabel ini jadi yang warna putih nanti bisa dinaikkan ke warna biru diganti dituker karena tegangan PLN drop otomatis output dari charger ini juga akan drop nah saat output dari charger drop di bawah tegangan baterai otomatis baterai tidak akan bekerja untuk mengatasi hal tersebut makanya nanti saat tegangan PLN drop di bawah 200 volt kita gunakan yang sistem voltase lebih tinggi yang biru ini agar charger masih dapat berjalan semestinya oke seperti itu mas penjelasan unit inverter complete charger 2000 nanti jika ada bingung bisa kita tanyakan di saya sekian terima kasih salam as bro terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih